11 tahun dicekikamalekol Buset Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya Rabbul Alhamdulillah Allah wasmat Allah wasmat Baju pokok Habay Putih Preset Al-Gobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber ayat biasa yang tetap santu itu Pak Al-Sehat Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walafiat, tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit Dari kalian itu menjadi sakit penghapus Dosa, penambah pahala Sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang Manfaat, amin Ya Rabbal, alamin Oke guys Konten kita kali ini Ini Apa ini ya, ini berita apa Ada seorang perwira TNI Ya ini Duplikan video dari Kumparan Pertama lihat ini Nih, di cetekik perwira TNI Habis maghriban di Musola Ya, let call ZK Let call Let non kolonel, dikit lagi Bintang satu tuh, let call kolonel Bintang dah tuh Diduga aniyaya bocah di Palembang Let call loh ini guys Let call Huh Let call Haduh Huh Umur 11 tahun itu diperiksakan Itu let call kejiwanya gimana Udah Udah Vaksin berapa kali tuh ya Huh Ya kalian mau percaya Enggak Ya perubahan perilaku itu ada Ya ada Ya ada Itu udah bikin berapa kali tuh let call tuh Perubahan perilaku itu ada Regaya sejenetika itu ada Ngomongnya pelan-pelan gue Ya coba lihat lagi deh Huh Awalnya anak ZK Boongi bocah itu Tuh Anak sama anak Akhirnya Salih kodi Anak ZK Ngaduh ke bapaknya Nika ayahnya ZK pun Kemu sholah dan angkat Angkat bucah itu Anjil Sebegitunya pak Ya Allah Anak sama anak Berantem Bapaknya ikut-ikutan Jadi itu mungkin Anaknya bilang Wah Bapakku tentara Awas lu Ya Allah 11 tahun Pak let call Periksakan kejiwanya Tuh Dan ini akhirnya Gue nyari berita ini Ada dari SerambiNews.com ya Sosok let call ZK Perwira TNI Anjil Bocah 11 tahun Yang bertengkar dengan anaknya Begini nasibnya Ini kita baca dulu Kita baca nih Wah ini parah Anjil Ini parah banget Ini Ini parah banget Ya Ya Allah Perwira TNI Ini apa nih Aduh Gah Gak paham gue Seorang Oknum Perwira TNI Diduga mengenai Ayah bocah 11 tahun 11 tahun Insiden ini Diketahui terjadi Di Palembang Di Palembang Sumatera Rekaman CCTV Aksi Diduga Penganiayaan Bocah 11 tahun Oleh let call ZK Kini sudah Beredar luas Di media sosial Warga Palembang Diketahui Bahwa Perwira TNI Berinisial Let call ZK Itu Menganiaya Korban Yang bertengkar Dengan anaknya Jadi anak sama anak Berantem Terus Bapaknya Ikut-ikut Oh Alhamdulillah Gue gak ada Di generasi ini Kita dulu kecil Kalau berantem Bokak bilang Kalau kalah Bales Iya Kalau kalah Bales Kalau kau pulang Nangis Abah Tampak pukul Semarhum Abah Ya Allah Mudah-mudahan Abah Di tempat Abah Ya Allah Dulu gue Kira abah Gue kejam Tapi ternyata Begitu Gua bersyukur Gua bersyukur Mudah-mudahan Abah Di tempat Yang baik Ya Allah Diketahui Bahwa perwira TNI Berinisial Let call ZK Itu Menganiaya Korban Yang bertengkar Dengan anaknya Let call Let non Kolonel Perwira Menengah Ini Udah Mau tinggi Udah Let call Itu udah Masuk tinggi Apa belum ya Let call Kolonel Berijenda Itu ya Akhir nasib Let call ZK Pun kini terungkap Di sisi lain Ketua R Di tempat tinggal Let call ZK Mengungkap Tabiat pelaku Tuh Tabiatnya Ingat guys ya Perubahan perilaku Itu ada Bisa lewat Micin Micin Gue nyebutnya Micin Ada perubahan perilaku Lewat itu Ada Ada Dan kalian Dua tahun yang lalu Gue ngomongkan Akan kalian lihat Perilaku manusia Yang gak masuk di akal Ya kayak ini Gimana masuk di akal Let call Aniaya Boca 11 tahun Dimana akalnya Aduh Masih manusia Ya Allah Sebelumnya Sebelumnya Rekaman CCTV Let call ZK Aniaya Anak 11 tahun Viral di media sosial Hingga Menghebohkan warga Palembang Tri Sopan Diono 40 Ayah dari Anak korban Penganiayaan Menceritakan Kronologi Kejadian Menimpa Putranya MN Gue bacanya Nyesek Serius Gue bacanya Nyesek Nih guys Let call Aniaya Boca 11 tahun Dimana Kamu Nyesek Guys Lalu Gimana Dia Sama Yang Dewasa Dia Mestinya Mengamankan Negara Tapi Menganiaya Boca Anak Bangsa Huduh Ya Allah Lanjut ya guys Tri Berujar Jika Penganiayaan Tersebut Terjadi Saat Waktu Maghrib Di Kawasan Musola Tempat Tinggalnya Di Musola Tempat Solat Ya Allah Awalnya Anak Belaku Bokongi Anak Saya Dan Karena Itu Anak Saya Gak Senang Lalu Anak Saya Membalas Dan Terjadi Saling Bodi Dengan Anak Pelaku Ujarnya Dikutip Tribun Jatin.com Dari Tribun Sumsel Setelah Kejadian Itu Anak Pelaku Langsung Pulang Dan Mengadukan Hal Tersebut Ke Pelaku Anak Anak Wadul Ya Wadul Ya Dulu Kalau Ada Ada Ngadulan Begitu Kita Gak Ditemenin Iya Dulu Kita Masih Boca Kalau Ada Yang Begitu Ngadu Suka Ngadu Ke Bokap Gue Bilangin Bokap Gue Wah Udah Nggak ada Temannya Ada Yang Begitu Iya Dan Kita Dulu Kalau Waktu Ngaduk Begitu Kata Bokap Berantem Berantem Pukul Jangan Ngaduk Kalau Lu Nangis Apa Yang Tambah Pukul Begitu Dulu Gue Kira Bokap Gue Almarhum Kejam Tapi Ternyata Alhamdulillah Didikannya Dari Aduan Sang Anak Lah Lantas Pelaku Langsung Mendatangi Musola Tempat Korban Berada Dugaan Cekcok Atau Perselisihan Antar Anak Inilah Yang Memunculkan Aksi Arogan Dari Pelaku Let Call ZK Mudu Dari Penuturan Ayah Korban Pelaku Datang Kemusola Tersebut Dengan Keadaan Marah Dan Meluapkannya Kepada Korban Bisa Ya Bisa Begitu Ya Bapak Bisa Begitu Ya Pak Itu Anak Umur 11 Tahun Pak Dan Itu Pertikian Antara Anak Pak Ya Allah Anak Saya Langsung Dicekik Dan Diangkat Oleh Pelaku Dan Gak Hanya Itu Anak Saya Diancam Akan Dipukul Sambil Bilang Sekali Kutinju Kau Langsung Mati Kata Sang Ayah Menceritakan Kejadian Iya Pak Umur 11 Tahun Pak Let Call Kita Yang Segede Gini Belum Tentu Menang Amin Lu Lu Dibiayai Negara Dilatih Untuk Mengamankan Negara Bukan Ngancam Bocah TNI Tugasnya Mengamankan Negara Bukan Ngancam Bocah Anak Bangsa Pak Let Call Serem Serem Dikatakan Oleh Tri Bahwa Pada Saat Itu Kondisi Sekitar Sedang Ramai Dan Karena Itulah Pelaku Tidak Jadi Memukul Korban Dan Membawa Korban Dengan Menyeret Ke Rumah Pelaku Diseret Waduh 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 Ini Allah Anak Saya pada Saat Ini Nangis Tapi Masih Dipaksa Dan Diseret Oleh Pelaku Ke Rumah Dan Disuruh Duduk Di Pocokan Sedang Pelaku Pergi Begitu Saja Bebernya Untung Gak Dipukul Alhamdulillah Masih Untung Gak Dipukul Mendengar Anaknya Dibawa Oleh Pelaku Tri Langsung Mendatangi Rumah Pelaku Untuk Menjemput Anaknya Saya Langsung Ke Rumah Pelaku Dan Disana Saya Cari Anak Saya Tapi Pas Saya Cari Pelaku Dia Gak Ada Disana Saya Ketok Rumahnya Tapi Gak Ada Yang Keluar Katanya Duh Didatangin Bapaknya Alet Kul Mikir Waduh Katanya Akibat Dari Peristiwa Penganiayaan Yang Dialami Anaknya Korban Pun Mengalami Trauma Berat Dan Ketakutan Jelas Pak Umur 11 Tahun Ya Allah Kesian 11 Tahun Diceki Kamal Anak Saya Sangat Trauma Sampai Sekarang Keluar Kamar Pun Anak Saya Takut Padahal Kalau Biasanya Dia Itu Paling Supel Senang Main Sama Teman Temannya Dan Kalau Dengan Bapak Bapak Warga Sini Akrab Sekali Apalagi Kalau Diajak Main Bola Paling Senang Dia Tapi Sekarang Banyak Diam Karena Takut Ujar Raya Korban Ya Jelas Pak 11 Tahun Kesian Anak Lu Ini Letkol ZK Apa Si Pak Bapak Letkol Bapak Itu Jadi Tentara Untuk Mengamankan Negara Bukan Mengancam Anak Bangsa Umur 11 Tahun Wui Pak Letkol Mudah-mudahan TNI Bisa Baduh Bertindak Ini Panglima TNI Gimana Yoko Serem Guys Serem Aduh Kini Kodam 2 Sriwijaya Melalui Polisi Militer Denpom 2 Garis Miring 4 Palembang Sedang Menyelidiki Kasus Letkol ZK Tolong Pak Kasusnya Ini Pak Letkol ZK Anak Umur 11 Tahun Itu Pak Pangdam 2 Sriwijaya My TNI Hilmar Hadir Melalui Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Cavalry Rohyad Hapi Arianto Mengatakan Ianya Saat Ini Masih Mendalami Kasus Penganiayaan Yang Viral Diduga Dilakukan Oleh Letkol ZK Terhadap Anak Di bawah Umur Iya Pak Tolong Diamankan Pak Serem Pak Tentara Latihan Letkol Wuduh Serem Pak Serem Serem Guys Rohyad Menegaskan Bila hasil penyelidikan Menyatakan Letkol ZK Berskala Maka TNI Angkatan Darat Tidak Akan Pikir-pikir Memberi Tidak Tegas Kepada Perwira TNI Tersebut Mudah-mudahan Pak Ada Tindakan Pak Tolong Pak Serem Pak Serem Serem Ini Bapak Serem Kesian Kita Anak Bangsa Pak Itu Bocah Umur 11 Tahun Pak Bisa Apa Diancam Sama Letkol Begitu Dicekik Diancam Aduh Ya jelas Kalau ada Salah dihukum Dan saat ini Masih didalami Pokoknya kita Dalami dulu Dan cek dulu Oleh Denpom 2 Garis miring 4 Palembang Dan masih Dalam pendalaman Ujarnya Kamis 18 Mei 2023 Diketahui Tindak Penganiayaan Yang diduga Dilakukan oleh Letkol ZK Viral Di sosial media Namun hingga kini Kodam 2 Sriwijaya Belum bisa memastikan Kepastian kabar Beredar tersebut Sebab Masih melakukan Penyelidikan Ya Allah Mudah-mudahan Cepat Iya Pak Serem 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 Saya belum bisa Mengatakan Semuanya benar Tetapi Saat ini Proses itu Sudah diambil oleh Denpom 2 Garis miring 4 Palembang Dan saat ini Masih dalam Proses pendalaman Ujarnya Ayo Masih pendalaman Ayo udah Pak Ya Allah Serem Pak Diamalin dulu dia Astaghfirullahaladzim Sosok Letkol ZK Sementara itu Sosok Letkol ZK Sehari-hari Diungkap Heli Antoni Ketua RT setempat Heli Antoni Adalah ketua RT 19 RW 07 Jalan Yassin Jalan-Jalan Yassin Sama Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang Tempat dimana Letkol ZK Diduga Menganiaya Anak 11 tahun Yang masih Tetangganya Menurut Heli Letkol ZK Memang dikenal Warga sekitar Memiliki sikap Arogan Perwira Arogan Serem ya Saya merasa sedih Dan terpukul Atas apa yang terjadi Dengan anak kami ini Kata Heli Antoni Saat ditemui Rabu 18 Mei 2023 Nah itu pak Itu udah ada banyak Saksi-saksi pak Sudah banyak Saksi-saksi Waduh Sebagai ketua RT Heli juga mendapat Laporan Atas tindak Letkol ZK Yang kerap melakukan Tindakan serupa Kepada warganya Berdasarkan informasi Yang saya dapat Sering juga Waktu itu Pelaku Lakukan tindakan Seperti ini Dia punya sikap Arogan Dan menurut cerita Ada juga Anak yang diperlakukan Sama dengan korban Wah Bukan satu dong Bukan satu Korbannya ya Fuh Serem guys Dari kejadian Seperti ini Heli mengatakan Banyak warganya Yang merasa resah Karena perlakuan Dari pelaku Wah Udah banyak yang resah Ya Allah Mudah-mudahan Komandannya itu bisa Ya Allah Bertindak Saya sangat berharap Agar kasus ini Segera dihusus Dan di proses Bapak yang melakukan Penganiayaan Kepada anak kami ini Ujarnya Tak hanya itu saja Dari penunturan Heli Pihaknya akan memberi Pendampingan Agar korban bisa kembali Bergaul Dan bermain secara normal Seperti biasanya Iya pak Sebab setelah Mengalami kejadian Itu korban Lebih memilih Bertiam diri di rumah Kesiannya Allah Kalau pelaku ini Memang agak tertutup Dia jarang Sosialisasi Dengan warga sini Dan bergaul Juga kurang Dengan masyarakat Tutupnya Heli mengatakan Pelaku bertugas Di tempat tersebut Kurang lebih Sudah 2 tahun ini Aduh Ini serem guys Dari informasi Di proletribunsel Tribun Sumsel Dotcom Letkol ZK Sendiri adalah Perwilat TNI Yang berasal dari Matra Angkatan Darat Menjabat Komandan Denhardam II Sriwijaya Ya Allah Ini serem 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 guys Ini makin Serem aja Keadaan ya Letkol Letkol Letnan Kolonel Aniaya Bocah 11 tahun Dan mengancam Dan ini Bukan sekali Ternyata Menurut penunturan Ketua RT nya Ini mudah-mudahan Ada segera Tindakan cepat TNI Angkatan Darat Itu Ya Itu tugasnya Mengamankan negara Mengamankan negara Bukan Mengancam Bocah 11 tahun Anak bangsa Yang menimbulkan Trauma Dan ketakutan Yang luar biasa Ini mudah-mudahan TNI Angkatan Darat Segera Bertindak Terhadap Anggotanya Yang seperti ini Kami sebagai Warga negara Indonesia Sebagai rakyat Indonesia Ketakutan Kalau begini Tugas kalian apa Wahai TNI Kenapa jadi Ngancam Anak bangsa Bocah Umur 11 tahun Sayang Ya Allah Dan ini juga Menjadi catatan ya guys Perubahan perilaku Periksa tuh Letkol ZK tuh Udah berapa kali Kena gitu Justru Periksa dah Nah gitu aja ya guys ya Dari gue ya Dari gue Mbak Meldo Youtuber ayat biasa Yang serem ngeliat Keadaan bangsa sekarang ini Mohon pamit Mohon doa Wabillahi Taufiq walidayah Waridba walinaya Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumpah guys Seram ini Seram Menakutkan guys Bismillahirrahmanirrahim Guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Mohon Roti ini dibuat Yang pasti Rasanya enak Ada 3 rasa Nih Ada pisang keju Ada Tape Keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran jago detabek Bisa buat nemenin ngopi Buat acara-acara boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyoba Kayak crunchy-crunchy Gitu depannya Hmm Ini tau Kerenyes di depannya Terus di dalamnya empuk Ya Allah Udah ya gak usah lama-lama Kalau gue pengen langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue akan cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Segini Cuman Nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah gue lagi di Jember Dan gue dapat produsen Golden Pro MHA MHA Vito Ini guys Bahan-bahannya itu Di dalamnya ada jintan hitam Ada bloto wali Ada sambiloto Ada jahe Pegagan Ada madu hitam Ada propolis Dan probiotik Dan ini alhamdulillah Gue udah Berapa hari ya Empat hari gue nyoba ini Ini langsung aja Dia madunya madu hitam ya Ya bukan madu bini Bukan madu hitam Ini untuk obat Dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah Kemarin gue Badan-badan gak enak Gue pakai sehari Tiga kali nih Produk Cuman ditetesin Di bawah lidah Kayak begini Jangan lupa Bismillah Tapi Bismillah Sama surawat Udah Begitu aja Sehari tiga kali Kalian langsung hubungi Nomor yang tertera Di bawah ini Ini Insya Allah Bisa membuat Badan kita Tahan terhadap Semgala macam Infeksi dari luar Untuk imunitas tubuh Nah gitu aja Langsung pesen ya Ini nomornya